Puluhan masyarakat yang tergabung dalam aliansi masyarakat desa Tanete dan desa Lakuang menggelar aksi protes di sepanjang jalan Porosidrap Sopeng. Aksi dilakukan masyarakat ini terbilang unik, pasalnya sepanjang jalan Gitanami Pohon Pisang sebagai bentuk protes dan kekecewaan masyarakat atas sikap pemerintah Provinsi Sulsel dinilai lamban dalam memperbaiki jalan rusak yang melintasi dua desa tersebut. Terkait dengan adanya aksi aliansi masyarakat desa Tanete dan desa Lakuang, anggota DPRD Sidrap dari fraksi Demokrat Sudarmin Baba ikut angkat bicara. Sudarmin Baba mengatakan, selaku anggota DPRD Sidrap, dirinya menilai kondisi ruas Jalan Porosidrap Sopeng tersebut sudah sepatutnya mendapat perhatian dari pemerintah Provinsi. Sudarmin Baba menambahkan, untuk langkah awal yang akan dilakukan bersama legislator demokrat di DPRD, akan segera mengawal dan merealisasikan apa yang menjadi tuntutan para warga. Di konfirmasi dari pihak pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dalam waktu dekat ini, Pemprov Sulsel bakal mengerjakan Jalan Porosidrap Sopeng yang mengalami kerusakan. Hal ini disampaikan oleh Kabit Pembangunan dan Preservasi Jalan Dinas, Dinas Minamarga dan Minakonstruksi Provinsi Sulawesi Irawan Dermaya Samin Ibrahim. Irawan menerangkan, Pemprov Sulsel dalam hal ini di MWT Sulsel sudah merencanakan pembangunan dan perbaikan Jalan Porosidrap tersebut sejak tahun 2021 dan mulai dikerja tahun 2022. Tetapi, karena ada kendala dengan yang mengerjakan proyek, sehingga paket tersebut putus kontrak di tahun 2022. Untuk langkah selanjutnya, pihaknya menegaskan saat ini dalam proses pemerjaan, tahap mobilisasi alat dan bahan.